Bagaimana caranya kamu bisa meningkatkan posisi kamu di dalam pekerjaan, posisi kamu di dalam karir, baik itu secara level, jabatan, gaji, dan sebagainya. Yang kamu perlu lakukan adalah benar-benar kamu harus bisa menghasilkan atau bahasa kerennya produktif. Produktif itu memanfaatkan waktu kerja kamu dengan sebaik-baiknya untuk menghasilkan karya-karya, untuk menghasilkan ide-ide, untuk menghasilkan sistem-sistem dengan secara terbaik. Dan itu sudah teruji serta bisa membawa perubahan kepada perusahaan. Nah yang jadi pertanyaan dasar fatal dan vital adalah gini. A, ketika saya sudah mencurahkan semuanya untuk pekerjaan saya, untuk karir saya, untuk perusahaan saya, jangankan saya naik posisi level jabatan gaji, dilirik saja enggak oleh perusahaan, oleh bos, oleh owner, dan sebagainya. Nah apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus kamu lakukan? Yang harus kamu lakukan adalah terus menerus produktif menghasilkan karya. Buatlah cara kerja kamu itu benar-benar menggema dan memberikan efek yang luar biasa. Sehingga apa? Sehingga kalau perusahaan bos kamu itu menutup mata, suatu saat suara kamu itu pasti terdengar oleh perusahaan-perusahaan lain. A, atau bahkan kompetitor dari perusahaan kamu. Akibatnya apa? Akibatnya kamu akan ditawari di situ. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena ketika kamu sudah selaras dengan alam semesta, kamu memberikan lebih 5 kali lipat, 10 kali lipat, maka kamu akan mendapatkan hasil yang sama. Hukum alam semesta adalah seimbang. Ketika kamu tidak mendapatkan hasil yang seimbang di tempat kamu kerjakan, lakukan saja. Nanti ada suatu saat ketika kamu akan terbalaskan itu semua dan kamu akan memetik hikmah untung. Saya melakukan secara maksimal dan membuktikan. Sehingga apa? Nama baik kamu itu terjaga, reputasi kamu terjaga, dan kamu akan mendapatkan kesempatan emas. Yakinkan dirimu, lakukan yang terbaik dan gak usah lihat perusahaan atau bos, tetap kerjakan sesuai dengan dirimu, maka Tuhan alam semesta akan membalas dengan caranya yang indah. Salam gila dari saya.